Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi disini Ya, kali ini kita akan podcast lagi Dan tema podcast kita kali ini adalah Membahas yang namanya PC Modding Dan pada saat ini, kita udah kedatangan salah satu PC Modders Dari Bandung, ya Namanya Kang Doni, ya Iya, betul Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Ini Kang Doni ini adalah salah satu PC Modders dari Bandung Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Kang Doni Jadi, teman-teman buat yang belum tau Jadi di dunia PC itu sebenarnya jalurnya macam-macam ya Ada yang PC Gamers Jadi kalau PC Gamers itu dia nggak peduli spek PC-nya apa yang penting bisa main game Terus ada juga yang PC Enthusias Dia nggak main game tapi suka upgrade-upgrade PC ya Dan itu banyak ya Kang yang kayak gitu ya Salah satunya saya suka upgrade-upgrade PC tapi main game malah jarang ya Dan juga ada juga yang menggunakan PC itu untuk kebutuhan kerja ya Misalkan editing dan lain-lain Dan ada juga profesi yang namanya overclocker ya Nah, ada juga nih profesi yang namanya PC Modding Nah, sebenarnya kita mau tanya nih sama Kang Doni Kang Doni ini pertama kali kenal PC itu kapan sih? Gimana ceritanya zaman dulu? Karena ada ekstra kulikuler aja di SMA Dari SMA ya? Iya, dari SMA Jadi ke PC itu hanya Biar belajar ngetik lah Karena, oh ada yang ngetik baru tuh di Core Star gitu ya Atau di Lotus 1, 2, 3 Waduh, itu udah lama banget ya Iya, udah sangat teramat sangat Iya Terus, masuk ke dunia PC game? Masuk pernah gaming? Gaming, jadi mindset saya mungkin nggak dimulai dari game Oh, nggak dimulai dari game? Nggak dimulai dari game ya Suka lah main apa dulu NBA, golf Yang pake diskette 2 biji itu atas-bawah Itu berarti tahun 90-an ya Kang ya? 91 mungkin Buh, 91 ya? Iya Waduh, berarti udah senior banget ya? Nggak juga Nah ini, dari situ Pertama kali bisa kenal sama yang namanya PC modding itu gimana Kang? Wah, itu Nah, terus kemudian bekerja Nah, bekerja itu Barulah nemu Oh, mindset-nya jadi Komputer itu buat kerja ya? Bukan buat main-main Iya, iya Itu tahun berapa ya? Tahun 97 Oh, 97 Saya tuh nggak bisa dipakai Apa ya? Nggak bisa dipakai buat gembira lah Dipakainya buat kerja aja Oh, komputer, oh kerja Oh, komputer, oh kerja Nah, kebetulan Ada beberapa orang yang Bisa kok pakai main game Pada saat itu kan agak sulit ya Pada saat itu kan agak sulit ya Untuk Pindahin, apa ya Pindahin file video Misalnya perlu Sing MPEG lah Masih agak sulit Dulu Storage eksternal itu Nggak semudah sekarang ya Bahkan sekarang kan udah ada Cloud storage Nah, gitu Sangat terbatas lah Storage Terus bisa dari PC itu Dari kerja Tiba-tiba tertarik sama Modding Mulainya gimana? Mulainya ya Seperti biasa lah Semua Saya bikin PC Sampai udah Udah kesini-kesini ya Udah tahun sekitar 2007 lah Eh, 2007 ya 2007 Bikin PC Cuma untuk kegunaan Spek aja Saya sampai nggak tahu Saya nggak bisa bedain Mana AMD, mana Intel Pada waktu itu Saya nggak bisa ngedain Terus Sampai Kalau saya beli komputer itu Bisa nggak sih Saya butuh PC yang Speknya Bisa ngebuka Gambar 64x120 Maunya speknya apa Pokoknya bisa buka gambar 64x120 Jadi saya Parameter spek saya Itu Dengan resolusi 200 Per centi Misalnya gitu Dibuka di Photoshop Misalnya Bisa nggak yang bisa Bukanya cepat Dan lain-lain Nah Saya ngasih spek itu gitu Nggak kasih Nggak kasih VGA-nya apa Motherboard-nya apa Nggak 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 sih Spek itu gitu aja Bisa buka gambar Nggak ini PC Bisa Bagus gitu aja Sangat simple Nah terus Kemudian Banyak di Tipuin lah Sama oknum Oknum Toko Dan kemudian Kayaknya saya harus belajar sendiri Ini hardware Nah ketika belajar Kok ada ketertarikan sendiri ya Cobain builder lah Cobain apalah Itu udah mulai Mulai tertarik Sama rakit PC Sama hardware-nya Sudah mulai masuk ke hardware-nya Ya Terus ada beberapa orang lah Yang tanya-tanya Tanya-tanya Kalau yang bagus tuh Kayak gini Dilihatin kan Modifikasi orang luar tuh Ya Modifikasi Kalau nggak salah CMW 1 Yang pertama kali ada Case module series 1 Terus saya lihat Ngapain orang Gini-gini Kalau nggak cepat Membuat apa-apa juga Jadi Mencari keseimbangan Antara look Dan Kinerja Performa Dan Desain Dan desain Dipantes-pantesin Sama ruangan Misalnya Awalnya sih dari situ Oh ruangannya waranya hitam putih ya Temanya Oh saya bikin hitam putih Hardware-nya cari hitam putih Pada saat itu agak sulit 2010 Agak sulit Yang Semuanya kan Kalau nggak hijau Merah Si board-nya ya Saya coba lah Cet Misalnya Oh pertama Coba cet Cet dulu Casing-nya Board-nya Motherboard-nya Motherboard-nya Ya Bar-bar aja Mulainya kan Kita nggak Nggak pernah Motherboard dicet Gimana tuh Kak Ya dicet aja Biar warnanya sama Kita kasih lampu Nah nanti Masuk kasih lampu Salah misalnya Bukan ke Yang 5 Eh Lampunya cuma 5V Saya masukkan ke 12V Kebakar Ya mula-mula Gitu-gitu lah Oh bener-bener Hardcore ya Ngotak-ngotiknya Ngotak-ngotiknya gitu Oh salah Misalnya Oh gini Ya gitu lah Cari-cari lah Komunitas Jadi pada awal mulanya Ketika rakit PC Build PC Melihat Ini kayaknya Lebih cantik lagi Kalau Sertema dengan ruangan Dari situ Mulai Modif ya Modif-modif Nge-chat Apa segala macam Dan sampai Sampai gosong Itu mengalamin ya Pengalaman Sampai gosong ya Jaman Barton Mungkin ya Ya Jaman Ya ada Ada yang juga Lawak lah Dateng Eh ini kok Mau bukainnya Masih bisa masuk Bios nih Cobain Oh masuk Bios Cobain lah Sedangkan overclocker kan Naiknya 0,0,0 Saya emang 2 1 Ya kebakar lah Bakar Iya Oke Nah sekarang Banyak nih Teman-teman Mungkin Bahkan saya sendiri Yang udah cukup lama Kenal sama PC Itu Mungkin masih awam Sama dunia PC modding Nah Akang boleh gak ceritain Secara garis besar PC modding itu Seperti apa sih PC Modding Saya akan pakai bahasanya PC modifikasi aja PC modifikasi Oke Saya pakai bahasa itu aja Jadi Kita modifikasi Looknya dulu deh Awalnya Apa Dulu tuh kan Banyak casing-casing Gak pakai side panel Iya Ketutup Ketutup semua Terus Itu juta-juta loh Dalamnya kok gak kelihatan Sayang banget Di lubangin Misalnya Ya itu Mode standar lah Mode standar Emang rusak sih Ngerusak casingnya Cuman Oh jadi kelihatan Dalamnya Terus Oh kabelnya acak-acakan ya Coba-coba dirapihin Dan tidak rapi-rapi Misalnya Terus Cari-cari lah di forum Apa-apa Oh nemu Ada yang Ternyata Di Bandung juga ada nih Yang suka bikin custom Nah Coba pesen Ngobrol Dan lain-lain Tukar pikiran Nah dari situlah kebuka Oh ternyata ada ya Modifikasi-modifikasi Ada loh Orang yang Yang hidup Di bidang ini Jadi akhirnya Kenal A Kenal B Kenal C Mulailah Mulai aktif ya Mulai Ya berteman lah Jadi memang teman-teman Zaman dulu itu Yang namanya casing itu Kalau zaman sekarang kan Hampir setiap casing Set panelnya itu Pake tempered Nah sepat Dulu jaman saya Dulu itu Pake akrilik ya Nah dulu itu Masih jarang ya Kan ya Jarang Jadi ketutup semua Bahkan ruang untuk Cable management pun Tidak ada Tidak ada Jadi kita harus bener-bener Apa Nyimpen-nyimpen Cable itu Nyimpen-nyimpen Nyimpen-nyimpen Dan itu memang harus dimodding Ya Harus dimodding Casing-nya Ada yang hardcore Misalnya Chambernya Dia bikin Chamber buat Kabel management Dia bikin Ditarik ke depan Ada yang Pake PSU cover Bikin-bikin Tuh kan Zaman dulu juga Ya tahun sekituan ya Tahun 2012 Itu kan Jarang Casing Ada PSU cover Betul Nah gitu Masih sangat terbuka Dan lain-lain Bikin Mulai bikin Belajar apa Oh ini material Ini cocok ya Dipake Karena kan kita juga Nggak bisa sembarangan Milih material Karena kita dulu Nggak tau Oh ternyata Antis-tatis Ternyata mengantarkan Listri corselet Kalau boleh tau Pertama kali akan Memodifikasi PC itu Berarti casingnya itu Apa waktu itu Yang murah lah Pokoknya Kalau yang mahal Saya nggak berani Jadi masih sayang-sayang Berarti masih casing-casing Yang murah-murah Mungkin bekas PC bekas Terus yang Yang jaman dulu-dulu Yang dalamnya masih Kaleng Tapi bahannya tebal-tebal Bagus-bagus Kalau dulu kan Cuman Menguning Putih Menguning Airnya dicat lagi Dan lain-lain Nah gitu Sebenarnya yang sederhana Juga banyak Yang namanya modifikasi Kan bisa aja Oh kok fannya Nggak ada lampu ya Kita ganti deh Pakai yang pakai Lampu Itu juga modifikasi Ringan Yang modifikasi Buat sendiri ya User daily Oke Tapi modifikasi Seperti itu Tentunya Nggak akan bisa Masih ke kompetisi Tapi kalau misalnya Saya bosan nih Dengan tampilan PC saya sendiri Misalnya gitu Oke Kita sendiri aja Buat kita juga Yang pakai Oke gitu Itu kan bentuk modifikasi Juga Jadi RGB Yang asalnya Nggak RGB Atau misalnya Depannya kok Nggak ada Apa dok Buat Optical drive Misalnya Kita bolongin Sendiri Pasangin Kayak gitu-gitulah Sederhana aja Berarti PC modifikasi Itu Kita memodif Sendiri Sebuah komponen Komputer Diluar spek resminya Ya Sama halnya Kayak mungkin Kayak overclock Jadi Clock-nya cuma sekian Tapi sama overclocker Itu dinaikin Dinaikin supaya Untuk ngejar performa Kalau PC modding Itu untuk mengejar Ya itu tadi ya selera ya Estetika masing-masing Nah sekarang kan Yang namanya Modifikasi PC itu Kan nggak sembarangan Maksudnya Saya memotong Motong Casing itu kan Ada alatnya Dan ada skill-nya Itu akan Autolidak Atau akan Dulu jago ngelas Supaya bisa ngelas Ada cerita juga Tentang itu Jadi Dulu Karena saya nggak punya Alatnya juga Tapi saya ingin Bikin lubang tuh Di belakang casing Bikin lubang Tapi harus sangat presisi Misalnya Misalnya 15,2 mili Misalnya 152 mili Kali 152 mili Terus saya bawa tuh Si casing ke Tukang las lah Pinjir jalan gitu Atau tukang kotok Tolong potongin ya Ini Terus dia potong Sesuai keperluan Tapi Kenapa ukurannya Nggak pernah ngepas ya Karena Toleransi Tukang las itu Kan biasa bikin pagar Iya Nggak bisa Toleransinya Nggak bisa dipakai disini Yang beda 2 mili 3 mili Jadi masalah Jadi akhirnya Akhirnya belajar sendiri Potong sendiri Beli alatnya deh Potong sendiri Beli alatnya sendiri Potong sendiri Trial and error sendiri Trial and error sendiri Dan kemudian Beberapa teman Kok dia kok motongnya Bagus ya Motong akrilitnya bagus Ini pakai laser Pernah nggak bikin kayak gini Bikinnya apa Softwarenya apa Akhirnya jadi belajar Software lagi Oh iya Pak Itu kan harus pakai software Semacam ya Kalau 3D printing 3D printing lah Atau CNC lah Atau laser cut lah Berarti dari Dari jiwa kreatif Modal nekat Itu banyak sekali ya Habis itu masuk ke teknik Teknik yang detail Yang sangat-sangat Wah itu udah Kompleks ya Iya gitu Sudah ada etching lah Apalah Macem-macem lah Butuh skill ya Tapi ya lumayan lah Sedikit-sedikit lah Sekarang yang Modding dan besok Saya jadi hebat Tidak Berarti butuh Pengalaman juga ya Ya butuh pengalaman Terus kan Jadi akhirnya Menambah teman juga Dia pandai Custom looknya Misalnya Jadi ngobrol-ngobrol Karena tiap orang kan punya kelebihan ya Kalau dia modif Bagusnya di bidang A Bidang B Bidang C Nah kita akhirnya Ngobrol-ngobrol Tukar-tukar teknik Tapi intinya Tidak ada yang Teknik yang paling benar Tidak ada Karena Selera itu tadi Nah kalau di PC Modding nih Kang PC Modding tuh Ada Jenis-jenisnya gak sih Kategori-kategorinya gak sih Biasanya dikelaskan gitu ya Kalau saya sih Lihat yang besar-besarnya aja Aliran-aliran besarnya Itu paling Kan ada PC modifikasi PC Mode Ada Case Mode yang Casing doang Casingnya aja di Mode Nah kemudian kan ada Hardware Mode Ada Water Cooling Mode Yang di apa Pake selang-selang Di bengkok-bengkokin gitu Hardtube Terus ada Modifikasi apa lagi tuh Kang Ini kayaknya Motherboardnya Kalau di-chat sayang Tapi Warnanya gak Gak matching sama VGA-nya misalnya gitu Nah kita bikin armornya Kita tutupin gitu Kita bajuin tuh Kalau di Asus tuh dulu ada Ini Sabertooth Itu Bahkan PC Modus tuh Pernah bikin Yang mirip-mirip Bisa bertut ya Nah bikin itunya gitu Atau misalnya Kayak tadi saya cerita itu Tentang VGA gitu VGA-nya kecil Kita bikin Kelihatan gede gitu Kipasnya, serotnya Segala macemnya Nah segala macemnya Kita dibikin Ya seperti itulah Atau kayak van Memodifikasi van Misalnya Kok disini gak ada lubangnya Kayaknya Kalau Saya ingin pasang Van 140mm Di belakang casing Sedangkan di belakang casing itu Muat Tapi gak ada dudukannya Misalnya Kita bikin lah Dudukannya Kayaknya gitu Atau misalnya Mau mindahin motherboardnya ke depan Force supplynya ke depan Kita bikin jalur baru Nah tapi ada juga yang Scratch build Jadi dia Bikin casing Bukan dari casing manufaktur Bikin Dari rongsokan gitu Dari besi Misalnya dari Recycling Stuff Misalnya Oh itu ada Kotak bekas Terus apa ya Saya bikin casing Misalnya Atau Dia bikin dari nol Dia bikin rangkanya sendiri Sesuai dengan Misalnya Saya ingin kayak Apa ya Ingin kayak gerobak Ya bikin lah gerobak Atau kayak kereng kerupuk Ya bikin lah kereng kerupuk Jadi hal-hal yang di luar komputer Benda-benda itu Dijadikan inspirasi untuk Dijadikan casingnya Berarti PC modifikasi ini Unsur seninya Tinggi juga ya Iya jadi ada Ada rasa lah gitu Jadi rasa Rasa si ownernya gitu Atau rasa si pembuatnya gitu Nah tadi kan Akang sempat bilang Ada kompetisi Berarti PC modifikasi ini Ada yang Ya mungkin sama kayak overclock juga ya Ada yang sering overclock Di rumah sendirian gitu Nggak ada yang tahu Tapi ada juga yang ikut Kompetisi Nah begitu pula dengan PC modifikasi ya Kang ya Iya betul Jadi Saya juga dulu nggak tahu ya Oh ternyata ada Dikompetisikan ya beginian gitu Cari-cari Referensi dan lain-lain Oh ternyata udah jalan 3 tahun 4 tahun Untuk seri dunia gitu Pikiran saya Kalau misalnya Dunia sudah berani Menyelenggarakannya Berarti di negara masing-masing Ada dong Gitu kan Ada dong kompetisinya Nah saya cari-cari Dan kebetulan Waktu itu belum ada Sampai tahun 2016 mungkin Baru ada Ada event-event Kecilan-event Event lokal Ya event-event lokal Kecil-kecilan Cuma foto doang Atau apa Ada Cuma Yang Yang agak besar itu Tahun 2016 Yang agak mulai Apa ya Booming Boomingnya ya Itu 2016 Tapi saya masih belum berani ikut Masih lihat-lihat Oh ternyata gini-gini ya Mempelajari Oh gini ya selera tuh Oh gini ya Kayaknya yang bener Standar dasarnya gitu Oh ya Kang Kemarin ini kan Di overclock ya Ini saya selalu menganalogikan Kepada lomba overclock Karena mungkin Supaya teman-teman yang masih awam Mengenai PC modding ini Bisa Ada bayangan Ada bayangan Yang biasanya yang kita ngertikan Lomba-lomba Itu kan ya lomba OC Biasanya nih Nah kemarin kan baru ada Lomba OC dari AMD AMD Rock Tour Lomba online gitu Nah kalau di Indonesia sendiri Ada ya lomba PC modding gitu PC modifikasi Lomba PC modding ada Jadi Awalnya di komunitas kecil Dan kemudian Mulai di sponsori Agak besar gitu Yang saya tahu ya Yang saya tahu Agak besar itu Yang tahun 2016 Itu Yang saya ingin ikut Nah kemudian ada 2017 Di 2017 Ada Udah mulai ada Yang nyeranggarain Kalau gak salah Bitfenix Kemudian Di 2018 Ada Corsair Ngadain 2018 Untuk Lokal ya 2019 Kayaknya agak kosong Oh gak Di akhir 2019 Ada tuh Yang Darkplace Baru ada Darkplace Cuman Mungkin karena Setahun sekali Jadi Agak kurang Gimana ya Tereksposi Nah gitu Berarti lomba Lomba PC modifikasi Ini sebenarnya Sudah ada Tapi mungkin Jarang-jarang Dan di luar negeri pun Ada lomba Berarti di luar negeri Ada PC modern juga Malah lebih maju Daripada di Indonesia Malah lebih maju Kita Agak jauh tertinggal Kayaknya Karena mungkin Banyak yang belum tahu Mungkin ya Kang Ya mungkin karena Banyak yang belum tahu Mungkin karena Ya informasi lah Ya informasi Karena memang Saya pribadi pun Ya gak begitu tahu Ada komunitas Modding Dan komunitas itu Ada lombanya juga Bahkan ada Kompetisi internasional Itu masih banyak yang Belum Belum tersosialisasi Berarti di luar negeri itu Mereka Atmosfernya lebih 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 friendly lah Untuk Modersnya Jadi Tiap tahun ada Atau misalnya Malah ada yang tiap bulan Kalau ada yang tiap bulan Hanya untuk show off aja Ini modifikasi Gue kayak gini Nah kalau kita lihat nih Di Indonesia kan Punya Apa namanya Punya juara dunia nih Overclocking Ada Alva Jonathan Dia kan pernah Berprestasi Di tingkat internasional Nah kalau di Indonesia sendiri Jadi PC Moders itu Ada gak sih Kang Yang berprestasi Di luar negeri gitu Oh ada Ada sebenarnya Dari Udah agak lama Juga udah ada ya Dari tahun 2012 Mungkin sudah ada Berarti memang PC Moders Indonesia ini Juga udah banyak Yang berprestasi ya Banyak sih Banyak ya Satu dua Tapi kan untuk 270 juta Rakyat Indonesia kan Minim ya Ada tapi mungkin Belum banyak ya Nah itu Pertama belum banyak Dan kemudian Kurang terexpose Kurang Atau Ya banyak Pertor lah Kalau Kang Donny Pernah ikut? Saya ikut Baru pertama kali Tahun kemarin Satu Yang Komunitas ya Komunitas yang di US Itu Yang Build.gg Satu itu Yang kedua Yang itu Yang Cooler Master World Series 19 2019 Tapi saya gak lupa lagi Yang keberapa Yang 10 kalau gak salah Tahun 2019 Itu yang ke 10 kalinya Dia bikin Nah kompetisi internasional Itu Seperti apa sih Kang Dan Siapa sih yang Menyelenggarakan Kalau misalkan Kompetisi OC Biasanya kan Brand RAM Misalkan RAM dari Gaskill Yang ada Kompetisi OC Kalau dari PC Modding Biasanya Yang ada Ini Tidak selalu Peripherial Tidak selalu Brand peripherial Seperti brand Motherboard Juga kadang Bikin Tapi kebanyakan Yang punya kepentingan Dengan casing Misalnya Dengan case nya Misalnya Brand yang punya Itu Nah untuk CMOS ini Kasusnya Ya Cooler Master Itu Yang ada Karena dia kan Perlu juga Memperkenalkan Produknya Berarti Hampir setiap Brand peripheral Itu Suka Ngadain Kompetisi Yang besar Biasanya Cooler Master Thermaltic Suka Ngadain Nah sekarang Saya mau tanya-tanya Lebih ke Teknisnya Mengenai PC Modding Ke Akang Nah Akang Tentu kan Yang namanya Kalau misalkan Kita lomba Overclock Itu kan Ada Ada Apa ya Ada tolak Ukurnya Semakin tinggi Dia yang juara Gitu ya kan Nah kalau PC Modifikasi Ini kan tentu Apa ya Penilaiannya ini kan Tergantung selera ya Ya Betul Nah ini kan Gimana sih kan Secara teknis ini Kriteria-kriteria Casing mana saja sih Yang ini tuh Ini casing modifikasinya Ini bagus Ini casing modifikasinya Ini bagus Nah ini Gimana itu cara Menentukannya gitu Ya Mau gak mau ya Jadi Walaupun ada sistem Poin Poin yang akan dibuat Tapi mau gak mau Selera tim penilai Itu akan sangat berpengaruh Berarti ini selera ya Karena tidak ada tolak ukurnya Berarti lebih ke selera ya Kalau secara teknik mungkin Keunikan ide Misalnya Itu salah satu faktor Ini ya Effort juga Jadi Ini rumit ya Misalnya kita bikin Pakai korek api Misalnya Ini contoh aja Kita bikin korek api Jadi casing Misalnya gitu Satu batang dua batang Itu kan effortnya luar biasa Pokoknya jadinya Intinya tuh Penilaian dan aliran-aliran Dalam PC modifikasi ini tuh Bervariasi banget Banyak banget ya Kang Dan Kang mungkin salah satunya punya Jiwa seni tersendiri ya Untuk di PC modifikasi ini ya Selera sendiri gitu ya Nah ini kan untuk lomba nih Awalnya nih Kang ya Awalnya nih misalkan kita Kita ngomong ke lomba internasional aja ya Langkah-langkah awalnya Supaya kita bisa ikut kompetisi nih Nah langkah-langkahnya ya Biasanya ada di web produk tersebut lah Biasanya ada Ada syarat-syarat Nah ada syarat-syarat lah Misalnya berkeluarga negaraan ya Itu dan lain-lain lah ya Terus ada beberapa produk Yang harus dipenuhi Misalnya kalau Kayak di Chemwest itu Kalau misalnya kita masuk ke Tower mode Ke Oh dan kategori lombanya Kategori itu berarti Oh casingnya harus dari brand tersebut Atau misalnya Kita ikut yang di Scratch Build Ada satu atau dua produknya Dari brand tersebut Misalkan coolingnya Nah misalnya coolingnya Pake brand itu atau gimana Nah untuk Mempersiapkan Satu Lomba nih Kang ya Untuk jadi satu karya Satu casing ini Itu Kira-kira butuh berapa lama sih Kang Untuk bagi seorang PC modder itu Biasanya kita dikasih deadline kan Jadi mulai bikin Harus tanggal segini Misalnya Oh bahkan mereka pun Ngatur waktunya Misalnya mulai bikin Dari tanggal segini Nanti beres tanggal segini Misalnya gitu Nanti ada penilaian Berapa hari Dan kemudian pengumuman Tapi biasanya dikasih waktu Kebanyakan sih mereka Kasih waktu Sekitar Tiga bulanan Tiga bulanan ya Sekitar tiga bulanan Untuk persiapan Sampai beres Sampai siap upload Dan lain-lain Oh ya Kang Ini Kan bentar lagi nih Kalau gak salah nih Ada Udah dimulai bahkan ya CMWS ya CMWS 2020 Yang diselenggarakan oleh Cooler Master Nah Kang nih nanti Ikutan atau Bahkan mungkin Udah punya project Yang akan Udah punya bayangan nih Atau mungkin Udah progress nih Udah jadi Progress belum ada Tapi lagi mempersiapkan Ide Ya insya Allah Ikut lah Dan kebetulan Cooler Master Indonesia Juga support Untuk ikut ini Jadi Ya gak bisa Ya lagi dimatangin Aja dulu lah Ide nya Oke Nah buat Teman-teman yang belum tahu nih CMWS ini adalah Kompetisi internasional Terdekat yang ada ya Dari Cooler Master Sudah berlangsung juga Bahkan sudah berlangsung ya Dan kemarin kan Tadi kan Kang udah cerita Ikut yang 2019 ya Sekarang yang 2020 Nah kalau kalian pengen Lihat Seperti apa Detail Kompetisinya Bisa kalian lihat Di link di bawah ya Di menu deskripsi Nah terus Gimana nih Kang Mengenai CMWS nya Sedang menunggu hardware Nanti mungkin fitting lah Dan lain-lain Gambar perencanaan Dan lain-lain Nanti mungkin sebelum deadline ya Sebelum tanggal 15 Mungkin harus udah kumpul Semua Tapi registrasi masih buka Jadi kalau misalnya Ada yang berminat Ikut atau gimana Registrasi Kayaknya masih buka Sampai akhir Sampai akhir Oktober deh Kalau gak salah Oke Ada bocoran gak nih Kang kira-kira Mau bikin casing yang kayak gimana Casingnya Tapi casingnya Casingnya sendiri Sudah ada Sudah ditentuin Casingnya Mungkin Ini baru kemungkinan Baru kemungkinan Saya pakai NR200P Yang Mini ITX Itu yang baru nih Mini ITX yang baru nih Yang lagi dicari banget nih Akan komunitas PC Indonesia Casing Cooler Master NR200P 200P itu yang ada Temper glass Temper glass nya ya Itu akan memodif itu ya Ya memodif itu Mungkin itu Kalau scratch build Kalau misalnya Casing itu ternyata Oke bisa dipakai Dan lain-lain Maksudnya Sesuai banget nih Dengan tema Oke saya begitu pakai Tapi kalau misalnya Ini kayaknya kalau dikawinin Sama ide-ide yang lain Mungkin jadi agak membesar Mungkin casingnya Tapi lebih good looking Ya kita lihat nanti deh Untuk kematangan ide-nya Itu dalemannya Juga harus ada ya Kang Nggak cuma casingnya aja Oh iya Harus dipasang komponen ya Harus dipasang komponen Dan untuk kelas Mini Untuk Ada kategori baru nih Ada kategori baru Di CMWF 2020 ini Casingnya Mini Tapi kinerjanya besar Jadi ada Ada apa ya Ada kategori disitu Jadi kita harus Jadi kita harus Synthetic benchmark Waduh Seperti overclock Seperti OC ini ya Overclocking Competition ya Jadi harus Apakah suhunya RPS dan Kalau nggak salah Clocknya itu ya Clock Processor Disertakan Synthetic benchmark Oke itu berarti Persiapannya akan Untuk CMWS 2020 ya Kita doain teman-teman Semoga Semoga Peserta dari Indonesia ini Bisa Menjuarai Bisa berprestasi ya Di CMWS 2020 ini Nggak cuma Kang ya Banyak ya Teman-teman yang Insya Allah Banyak ya Nah ini kan Pandemi nih Kang ya Dan kalau misalkan PC modding ini kan Kalau saya lihat-lihat ya Itu sering banget Di Apa ya Di showcase Di pajang Di event nih Misalkan ada event Tournament gaming Terus ada event Misalkan Komunitas AMD Nvidia Kadang Saya suka lihat Itu ada PC-PC Modifikasi Dipajangin disitu Bahkan Waktu itu Kita ke Taipei Ke Computex Itu Banyak PC-PC modding Itu dipajang-pajang Di event Nah sekarang kan Pandemi nih Kang Berarti Apa namanya Panggungnya Pagi para PC modders Ini agak Cukup terganggu ya Iya Emang agak cukup terganggu Cukup kan Ada kejuaraan-kejuaraan Atau kompetisi online juga Oh dari online pun bisa Dari online pun bisa Ya kita bikin Kita lihat Setiap kita satu langkah Worklognya ada Dan akhirnya Bisa berkompetisi juga Kayak Case mod world series Itu juga kan Kompetisi online ya Kompetisi worldwide Kita ikutan Ya kita gak usah ketemu lah Nah kalau untuk Kang Donia sendiri nih Ada gak sih Apa ya Apa ya Mimpi gitu Atau achievement-achievement Yang ingin Kang Doni Capai Di bidang PC modding ini Kan Kang kan udah dari tahun 2011 ya Udah 10 tahun mungkin ya Udah hampir 10 tahun Berkecimpung di dunia PC modifikasi ini Ada gak Achievement yang mungkin Belum kesampaian Atau pengen banget nih Kesampaian banget Achievement yang belum Kesampaian Banyak Saya ingin Untuk pribadi ya Kalau untuk pribadi ya Saya ingin Punya Predikat lah Di Internasional Ingin punya predikat itu Ada yang lebih Lebih besar sebetulnya Visinya Kita ingin Ya saya ingin Lebih banyak Model Indonesia Yang punya nama di luar Di luar negeri Karena Di negara lain Yang penduduknya Lebih sedikit dari kita Juga Malah jauh lebih banyak Malah jauh lebih banyak Malah jauh lebih prestasi Padahal Lebih terexpos Padahal kita di Indonesia juga banyak Talenta-talenta Malah banyak Cuman mungkin Karena budaya Berkompetisi di kita Agak rendah Jadi Karena di kompetisi itu kan Bukan soal jago Bukan soal modal Soalnya Di kompetisi itu Kita balik lagi ke situ aja Kalau gak ada nyali ya Sehebat apapun dia Ya gak akan pernah terexpos Jadi Karena ya Takut dibully Oh jelek Gini-gini Udah lah Jadi dirimu sendiri saja Jadi mungkin salah satu kendala Buat para visi modifikasi yang Mungkin banyak ya Talenta-talenta Tapi mungkin Takut lah Takut gitu ya Takut dibully Atau takut Kreativitas Karyanya kurang Dianggap gitu ya Takut aja Berarti harus Harus berani ya Modal nekat ya Nyali ya Nyali aja Teknik nomor berapa lah Oke Teknik bisa belajar Nyali nomor satu Oke Kalau misalkan Computex gimana Kang? Nah Computex itu Salah satu Cita-cita Dari banyak moders Untuk tampil disana Jadi ada kebanggaan tersendiri Ketika modifikasinya Di panjang Di panjang Di Computex ya Setahu saya Itu ajang tertinggi mungkin ya Atau apa bahasanya? Terheboh Bergengsi Prestisius Cukup prestisius lah Oh berarti ada Paling-paling di Asia Nah yang jadi masalah sekarang Dari Indonesia Belum pernah ada Moder yang On the spot Di tempat Yang karyanya Ditampilkan disitu Jamankan karyanya Orangnya aja Belum pernah ada Oh gitu Oke kalau youtuber Oke banyak Influencer Media oke Banyak yang udah pernah ke Computex Tapi dari PC model ini Belum pernah ada Belum pernah ada Ya kita gak bisa nuntut Bawa dong Bawa dong Kita enggak Tapi kan Ya kita harus Bikin prestasi dulu dong Biar ada disitu Soalnya waktu kami ke Computex Buat ngeliput acara disana Gitu Kang ya Itu saya lihat Itu casing yang sebenarnya Menurut kami itu Biasa-biasa aja Itu rame yang dilihatin Orang-orang itu pada ngumpul Pada media-media dari luar Yang boleh-boleh segala macam Itu ada casing yang biasa-biasa aja Di bootnya brand apa gitu ya Itu mereka langsung melihat Dan padahal casingnya Biasa-biasa aja gitu Menurut orang Indonesia Apalagi kalau katakanlah Disitu tiba-tiba di bootnya Cooler Master Itu ada tiba-tiba Ada karya orang Indonesia Disitu ya Yang kayak Mungkin kayak karya Akang Yang tank-tank Casing yang kayak tank Atau Star Trek itu Itu mungkin bakal Menyedot perhatian banget gitu ya Ya harapannya Seperti itu Tapi kan disitu nanti kita juga belajar ya Maksudnya belajar gini Kalau kita bikin casing Skinnya kita ganti Pake bambu Lebih ke arifan lokal ya Lebih ke arifan lokal Yang jadi masalahnya Pengolahan bambu itu Kalau salah-salah dari kitanya Malah jadi kayak kandang ayam Tapi orang bule Ngeliat kandang ayam kan Wah Akhirnya balik lagi Ke selera Jadi ada beberapa ide Yang kita jual Di negeri sendiri Habis dibully Ketika masuk ke sana Wah Apresiasinya sangat baik Nah kita Kita lihat lah Selling pointnya Di kompetisi Seperti apa Kan banyak point ya Kayak Kalau bikin harus Eye catching Harus ini Harus itu Dan lain-lain Nah kita lihat Sambil belajar aja Sambil belajar Kalau dibully gini ya Seleranya Kalau di kita gini Jadi jangan Oh saya kalah terus Ikut kompetisi Misalnya gitu Kalah terus Iya mungkin di lokal Lo kalah Tapi mungkin selera Ketangkepnya dibully Atau mungkin Kita hebat banget Di Indonesia Pas keluar Malah-malah Gak ada harganya Ya Bisa jadi ya Bisa macam-macam Ya Possibility-nya ya Ya Begitu Nah Nah ini Kita udah Bincang-bincang Udah lama banget Nah ini mungkin Pertanyaan terakhir ya Diskusi terakhir Nah ini untuk Temen-temen nih Subscriber-nya Atau viewersnya Sebelas hardware Yang misalkan Tertarik Tertarik dan Pengen belajar Mengenai PC modding Itu selain tadi kan Kita butuh Nyali dan butuh Niat dan kreativitas Yang tinggi Nah itu Kan butuh Pendampingan juga nih Kang Butuh ketemu Sama masternya nih Nah Kira-kira nih Paling nggak yang Buat di Bandung aja ya Buat temen-temen yang di Bandung Itu yang di Bandung Dan sekitarnya Pengen belajar sama Kang Kira-kira bisa nggak Dengan senang hati Mendelegasikan ilmu Kan Ibadah Oke berarti nanti Apa Instagramnya kita pajang ya Di kolom deskripsi Iya Lagi untuk diskusi-diskusi Nggak lah Jangan bukan belajar Kita bertukar pikiran saja Masing-masing orang punya kelebihan Kita bertukar pikiran saja Saring belajar Oke Oke temen-temen Mungkin itu aja Bincang-bincang kita Podcast kita Sama Kang Deni Apa Kang Doni Makasih banget Kang Doni Terima kasih Udah sharing-sharing Ke kita Dan ini mungkin masih Masih kulit-kulitnya ya Kang Masih sangat Masih sangat banyak banget Mengenai PC modding Yang tidak bisa Ter Apa ya Ter Terbahas Terbahas Dengan waktu yang terbatas Dengan waktu yang terbatas Di Di obrolan kita kali ini Dan kalau temen-temen Ada pertanyaan Palingnya temen-temen Bisa komen di kolom komentar Kalian bisa tanya-tanya Mengenai PC modding itu Seperti apa Gimana caranya Dan lain-lain Palingnya kalian tanya dulu deh Di kolom komentar ya Nanti mungkin Kang Doni Buka videonya Bisa jawab-jawabin Gitu ya Dan harapan kita mungkin Semoga PC modifikasi ini Semakin terekspos Di Indonesia Khususnya Talenta-talenta muda Di Indonesia ini Semakin Berkembang Berkembang Dan bisa mengharumkan Nama Indonesia Di kompetisi internasional Mudah-mudahan Industri untuk PC modifikasi ini Di Indonesia ini Semakin bagus Semakin Rame ya Semakin terekspos Dan semakin Berkembang Oke gitu aja Temen-temen Terima kasih sekali lagi Buat Kang Doni Sampai jumpa lagi Di video kita Yang berikutnya Sampai jumpa lagi